Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini saya ada kabar dari Jakarta1.com Judulnya Jokowi tumbang oleh ulah menteri Sabtu 6 November 2021 Ditulis oleh Rizal Fadilah Jadi disini dia pada intinya menjelaskan Bagaimana prestasi yang dicetak oleh menteri-menteri Di era Jokowi saat ini Sungguh mengkhawatirkan Dan apa yang dilakukan oleh para menteri ini Sebenarnya mendorong Jokowi Lebih berat menjalankan periode kepemimpinannya Hari-hari ke depan ini Dan kita lihat ya bagaimana disini ada Menteri Risma, Menteri Agama Lalu ada Nadiem Makarim, Erick Thohir, Luhut Dari hari ke hari ya blunder sama blunder aja terus Jadi disini ada sebuah kalimat yang dia tebalkan Hampir semua menteri Jokowi tidak berprestasi Bahkan bermasalah Menteri Keuangan menjadi Menteri Perhutangan Menteri Perdagangan menjadi Menteri Pengimporan Kalau dagang itu kan kita keluar Bukan beli Kalau impor atau beli jadi bukan Menteri Perdagangan Menteri Pembelian Lalu dia bilang Menteri Mendes PDDT tidak mensejahterakan desa Malah diduga jual beli jabatan ke Mendes PDDT Jokowi salah memilih atau memang tidak bisa memilih Oligarki faktanya menjadi pengendali dari kekuasaan Ya ini rahasia umum lah ya Bukan berdasarkan bukti Tapi berdasarkan apa yang rakyat celata rasakan selama ini Jadi Bapak Presiden yang terhormat Saya ingin bertanya satu hal saja kepada Bapak Apakah menteri-menteri yang sekarang Bapak pilih dan melakukan banyak blunder itu adalah pilihan Bapak sendiri? Sahabat semua Beberapa bulan yang lalu Kami mulai membuka donasi Untuk meringankan beban operasional tim kami Yang sedang berjuang menegakkan dakwah Nahimungkar Melalui kanal Youtube ini Karena memang setelah cukup lama menjalankan program ini Kami menemukan sebuah fakta Betapa berlikunya perjuangan ini Bagaimana tidak Dakwah yang kami jalankan ini Terus menerus bersinggungan dengan penguasa Baik penguasa dari kalangan politisi Maupun dari kalangan oligarki Sehingga banyak peluang-peluang yang selama ini Kami dapati dan kami jalani Hari ini tertutup Namun Alhamdulillah kami pun tidak menyangka Ternyata banyak sekali yang memberikan perhatian pada kami Pada channel ini Dengan memberikan donasi yang cukup besar Kami sungguh tidak menduga Sebagiannya dikonfirmasi Dan kami akhirnya menjalin persaudaraan baru Dan sebagiannya lagi memang tanpa konfirmasi Jazakumullah Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua Yang telah turut berjuang bersama-sama kami Dalam membela kebenaran Dalam memperjuangkan keadilan Bagi kami ini tentu tidak sekedar soal finansial Tapi itu menjadi dorongan semangat Bahwa ada rekan-rekan kita Ada sahabat-sahabat kita Yang membersamai kami disini Dan buat sahabat-sahabat semua Yang masih ingin terus membersamai kami Sahabat bisa memberikan donasinya Ke nomor rekening yang ada di bawah sini Dan dapat mengkonfirmasinya Melalui nomor WA yang ada disini Insya Allah Yang kami terima ini Selain bisa meringankan beban tim operasional kami Tapi kami juga menyalurkannya Pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini Terima kasih telah menonton!